Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student, how are you today? I hope you are happy and healthy Senang sekali rasanya berjumpa kembali di pembelajaran SPDB kelas 6 Anak-anakku yang hebat semuanya, hari ini kita akan belajar dengan materi interval nada Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini, semangat, semangat, semangat Sebelum pada materi interval nada, maka kita perlu tahu dulu tangga nada Apakah itu tangga nada? Tangga nada adalah unsur yang membuat musik bisa terdengar merdu Tangga nada merupakan rangkaian dari not atau nada yang tersusun dengan jarak-jarak tertentu Tangga nada bermula dari satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, du Jadi, semakin naik ke atas, maka semakin tinggi bunyi nadanya Tangga nada dibagi menjadi dua jenis Yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis Mari kita simak satu persatu dulu Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang punya lima nada yang berbeda Penggunaannya bisa untuk musik tradisional maupun musik modern Tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua jenis lagi Yaitu tangga nada pelok dan tangga nada seledro Musik dari tangga nada pelok punya karakteristik yang menanangkan dan punya kesan penghormatan Tangga nada ini punya lima nada yang perbedaan jaraknya cukup besar Sedangkan tangga nada seledro punya karakteristik musik yang menyenangkan dan lincah Tangga nada ini punya lima nada yang perbedaan jaraknya kecil Biasanya tangga nada jenis seledro dan pelok digunakan dalam alat musik tradisional Yaitu gamelan Jawa Selain itu tangga nada seledro dan pelok juga digunakan dalam alat musik tradisional Bali, Sunda, Madura dan daerah lainnya Musik atau lagu yang menggunakan tanda nada pentatonis Mudah ditemukan dalam berbagai lagu tradisional atau lagu rakyat Tangga nada musik yang ada di daerah Nusantara Didominasi tangga nada pentatonis Contoh lagu daerah dengan tangga nada pelok Di antaranya lagu Gundul-Gundul Pajol dari Jawa Tengah Lagu Pitik Tukung dari Jawa Tengah Lagu Nusak Asing dari Bali Lagu Macepet-Cepetan dari Bali juga Dan lagu Karatangan Pahlawan dari Jawa Barat Contoh lagu daerah dengan tangga nada seledro Di antaranya lagu Lir-Ilir dari Jawa Tengah Jublak-Jublak Suang dari Jawa Tengah Lagu TKT Dipanah dari Jawa Tengah Lagu Keraben Sapai dari Jawa Timur Dan lagu Cing Cangkling dari Jawa Barat Lanjut ke tangga nada diatonis Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang punya tujuh Nada berbeda dalam satu oktav Tujuh nada inti ini lalu diakhiri dengan satu tanda pengulangan Tangga nada ini dibagi menjadi dua jenis juga Yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang umum digunakan Dan punya nuansa ceria serta menyenangkan Sedangkan tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang bernuansa sedih dan melankolis Selain lagu anak-anak, tangga nada ini juga digunakan dalam lagu daerah Contoh lagu daerah dengan tangga nada diatonis mayor Misalnya lagu anak kambing saya dari Nusa Tenggara Timur Lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua Kampuang Nanjau di Mato dari Sumatera Barat Lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan Dan lagu burung kakak tua yang berasal dari Maluku Lagu daerah dengan tangga nada minor contohnya lagu es lilin dari Sunda Lagu Pisau Sudit dari Sumatera Utara Lagu Cikat-Cikat Tiga Lingga dari Sumatera Utara Lagu Kole-Kole dari Maluku dan lagu Olesio dari Maluku juga Seperti apa lagu-lagu Nusantara tersebut? Ada satu dua judul yang mungkin asing bagi kalian Nah degas kalian adalah mencari tahu secara mandiri ya Bagaimana seperti apa lagu-lagu Nusantara yang sudah usah tersebutkan tadi Setelah kalian faham mengenai tangga nada Jadi sinis lagu, contoh-contoh lagu Sekarang kita lanjut ke interval nada Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain Interval nada terdiri dari tujuh nada yang bunyinya berbeda-beda Susunan nada yang bertingkat-tingkat disebut tangga nada Setiap tingkatan tersebut memiliki interval nada Contoh interval nada diatonis mayor Yaitu satu, satu, setengah, satu, satu, setengah Interval tersebut digunakan pada nada C mayor Antara satu nada dengan nada lain ada yang memiliki interval satu nada Namun ada pula nada-nada yang memiliki jarak setengah interval dengan nada lainnya Perhatikan gambar berikut Jarak antara C dan D bernilai satu Sementara nada E sampai F dan nada B sampai C bernilai setengah Hal tersebut terlihat dari tujuh pada gambar pianika di samping Jarak antara tujuh putih ke tujuh hitam bernilai setengah nada Jarak antara tujuh putih ke tujuh putih bernilai setengah Dalam interval nada terdapat nama-nama jarak antara nada pada sebuah selang nada Mari kita bahas satu persatu Interval nada prim Untuk interval nada selang nada satu sampai satu Interval nada dari nada ke satu ke nada yang sama Misalnya dari nada do ke do Nama yang kedua yaitu second untuk interval nada selang nada satu sampai dua Interval nada dari nada ke satu ke nada kedua Di atas atau di bawahnya Misalnya dari do ke re Nama nada ketiga yaitu third Untuk interval nada selang nada satu sampai tiga Interval nada dari nada ke satu sampai ketiga Misalnya dari nada do ke mi Berikutnya yaitu nama nada kuat Untuk interval nada selang satu sampai empat Interval nada dari nada ke satu ke nada ke empat di atasnya Misalnya nada do ke fa Re ke sol Mi ke la dan sebagainya Nama nada queen untuk interval Nada selang nada satu sampai lima Dengan interval lima nada Nama nada berikutnya yaitu second untuk interval nada selang satu sampai enam Interval enam nada Dalam nada septim untuk interval nada selang satu sampai tujuh Terakhir nama nada oktav untuk interval nada selang nada satu sampai delapan Interval delapan nada Nah selesai sudah pembelajaran kita hari ini Sudah di kompas mutas ya tentang tangan nada dan juga interval nada Pelajari kembali dibuka kembali dari video yang pertama Jika kalian masih belum paham Oke anak-anak Sampai disini dulu perjumpaan kita Ingat pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard Always be careful ya Dan yang tidak kalah penting lagi Pandemi belum berakhir Selalu menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga Dan stay at home ya Terima kasih anak-anak semuanya untuk hari ini Pelajari kembali Semangat Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah semuanya Dadah